Kaisang Pangarap Putra Bungsu Presiden Joko Widodo baru saja ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dalam sambutannya, ia pun curhat bahwa dirinya langsung diserang oleh publik saat memutuskan bergabung dengan PSI. Kaisang mengaku biasa saja saat diserang di media sosial. Menurut ia hinaan yang datang masih dalam dosis rendah. Kaisang juga menilai hinaan yang datang kepedanya tidak sebanding dengan orang-orang yang dikatai PKI hingga pelangga pelongo. Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang, dihujat, dihina. Saya sih biasa saja, dosisnya masih rendah lah. Tidak sebanding yang dituduh PKI, antek Cina, anti-Islam, pelongga-pelongo, ijazah palsu. Seperti diketahui, Kaisang bergabung dengan PSI selama dua hari dan langsung diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Tim Liputan 100% akurat mengabarkan.